Indica Energy, salah satu emiten batubara terbesar di Indonesia, kembali membuat langkah strategis dengan melepas sebagian kepemilikannya di entitas usaha mereka. Divestasi ini menjadi sorotan. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan Indi di balik langkah ini? Apakah ini bagian dari upaya mereka untuk beralih ke energi berkelanjutan, atau ada strategi lain yang tengah disusun? Simak selengkapnya. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal, yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Belum lama ini, Indica Energy atau Indi, kembali melakukan divestasi sebagian kepemilikan di salah satu anak usahanya. Kali ini, melalui PT Indica Indonesia Resources, Indi menjual 60% saham PT Mitra Energi Agung kepada PT Niaga Gilang Persada dengan nilai transaksi mencapai 15 miliar rupiah. Dengan langkah ini, Mitra Energi Agung resmi tak lagi menjadi bagian dari grup usaha Indica, sebuah keputusan yang disinyalir sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk fokus pada bisnis yang lebih berkelanjutan. Langkah divestasi ini bukan yang pertama. Sebelumnya, Indi juga melakukan transaksi serupa dengan melepas saham di PT Trisetia Citagraha kepada Barito Pacific Lumber, senilai lebih dari 26 miliar rupiah. Dalam konteks ini, tampak jelas bahwa Indica Energy sedang melakukan penyusunan ulang portofolionya dengan fokus pada diversifikasi dan keberlanjutan. Tapi, apa tujuan jangka panjang mereka? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Mari kita lihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi dalam transaksi ini. PT Indica Energy, melalui anak usahanya PT Indica Indonesia Resources, memutuskan untuk menjual 60% kepemilikan mereka di PT Mitra Energi Agung. Jumlah ini tidak bisa dianggap kecil. 60% kepemilikan berarti setara dengan 3060 saham, yang kini berpindah tangan ke PT Niaga Gilang Persada. Tapi apa yang membuat Indi rela melepas sebagian besar kontrolnya di perusahaan ini? Mungkinkah langkah ini adalah sinyal bahwa ada perubahan besar yang sedang disiapkan oleh Raksasa Energi ini? Transaksi dengan nilai yang mencapai 15 miliar rupiah ini Tentu bukan hanya sekadar jual-beli saham biasa. Ada banyak tanda tanya yang muncul. Apakah Indica tengah fokus mengalihkan sumber daya mereka untuk proyek yang lebih menguntungkan atau lebih berkelanjutan? Atau mungkin ada agenda tersembunyi lain yang akan kita lihat di masa depan? Dengan mitra energi agung yang kini lepas dari portofolio Indi, langkah ini memicu spekulasi tentang apa langkah selanjutnya dari perusahaan batu bara besar ini di tengah era transisi energi yang semakin cepat berkembang. Ini membuat kita semakin penasaran. Ke arah mana sebenarnya Indica Energi bergerak? Proses divestasi ini resmi dikukuhkan pada 3 Oktober 2024 saat semua pihak menandatangani akta jual-beli saham. Dengan satu tanda tangan, PT Mitra Energi Agung, yang dulunya merupakan bagian penting dari portofolio Indi, kini resmi lepas dari kendali perusahaan. Ini bukan hanya soal angka atau transaksi biasa. Keputusan ini membawa dampak signifikan terhadap laporan keuangan Indi. Setelah transaksi ini, Mitra Energi Agung tak lagi terkonsolidasi ke dalam laporan keuangan IndiKa. Artinya, mereka kini berdiri sendiri, terpisah dari IndiKa Energi. Namun, ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Mengapa IndiKa melepas salah satu entitas usahanya dan membiarkan bisnis ini berjalan di luar struktur keuangan mereka? Apakah ada strategi tersembunyi yang dirancang untuk memperkuat fokus mereka pada sektor lain? Ataukah ini bagian dari upaya lebih besar untuk menjawab tantangan transisi energi global? Keputusan ini meninggalkan banyak ruang spekulasi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan tentu saja, kita semua akan terus mengawasi langkah-langkah yang diambil Indi dalam beberapa bulan mendatang. Langkah divestasi ini ternyata bukanlah hal yang kebetulan. Ini merupakan bagian dari strategi besar yang telah dirancang oleh PT IndiKa Energi. Seiring dengan tekanan global untuk beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan, Indi nampaknya mulai memperlihatkan arah fokus baru, menggeser sebagian portofolionya untuk lebih berorientasi pada bisnis yang berkelanjutan. Dengan menjual kepemilikan di PT Mitra Energi Agung, Indi menunjukkan keseriusannya dalam mendiversifikasi kegiatan usaha mereka, bukan lagi hanya bergantung pada sektor batu bara, tetapi merambah peluang baru di era transisi energi. Menariknya, ini bukan pertama kalinya IndiKa Energi melakukan manuver seperti ini. Sebelumnya, mereka juga melepas kepemilikan saham di PT Trisetia Cittagraha, melalui anak usahanya, PT IndiKa Multi Property, kepada PT Barito Pacific Lumber. Transaksi ini tampaknya menjadi bagian dari pola yang lebih besar. Sebuah indikasi bahwa IndiKa sedang mempersiapkan langkah besar untuk memposisikan diri sebagai pemimpin di industri yang lebih hijau dan berkelanjutan. Namun, pertanyaan besarnya adalah, kemana arah langkah strategis ini akan membawa mereka? Kita tentu penasaran. Apakah ini awal dari transformasi besar yang akan kita lihat dari raksasa energi ini? Kesepakatan PT IndiKa Energi untuk melepas 6.332 saham milik PT IndiKa Multi Property di PT Trisetia Cittagraha dengan nilai total mencapai 26,77 miliar rupiah. Ini bukan transaksi kecil. Kesepakatan besar ini dilakukan dalam dua tahap yang dipersiapkan dengan hati-hati. Tahap pertama, senilai 22,29 miliar rupiah, berhasil diselesaikan pada 26 September 2024 dengan pengalihan 80% saham PT IndiKa Multi Property kepada PT Barito Pacific Lumber. Langkah ini jelas menunjukkan bahwa IndiKa terus bergerak cepat dan tak ragu dalam melepaskan kepemilikan untuk memperkuat fokus bisnisnya. Cerita belum berakhir di sini. Masih ada tahap kedua yang bernilai 4,47 miliar rupiah, di mana sisa 20% saham akan dialihkan kepada PT Barito Pacific Lumber dan afiliasinya. Ketika seluruh proses ini selesai, IndiKa sepenuhnya akan melepaskan jejak mereka dari PT Trisetia Cittagraha. Tapi, di balik langkah ini, ada pertanyaan yang menggelitik. Apakah IndiKa sedang merampingkan portofolio mereka untuk memperkuat sektor tertentu? Ataukah ada rencana yang lebih besar yang belum terungkap? Transaksi ini hanya menambah rasa penasaran kita tentang apa sebenarnya yang sedang disusun oleh IndiKa Energi di balik layar. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari IndiKa Energi saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham lainnya. Di sisi lain, ada fakta menarik yang perlu sobat ketahui. Di balik tantangan yang dihadapi Indi pada semester pertama 2024, ternyata ada pertumbuhan yang tidak terduga pada sisi aset mereka. Ya, meskipun pendapatan dan laba bersih mengalami penurunan, nilai aset Indi justru bertambah sebesar 19,3 juta dolar Amerika. Ini adalah tanda bahwa perusahaan ini masih memiliki kekuatan finansial yang solid, dengan total aset mencapai 3,13 miliar dolar Amerika pada Juni 2024, dibandingkan dengan 3,11 miliar dolar Amerika pada Desember 2023. Bagaimana bisa nilai aset ini bertambah? Pertumbuhan ini bisa menjadi indikasi bahwa Indi terus melakukan investasi strategis, bahkan di tengah kondisi pasar yang menantang. Aset-aset baru yang mereka miliki bisa saja berasal dari proyek-proyek diversifikasi yang sedang mereka kembangkan, seperti di sektor kendaraan listrik atau energi terbarukan. Apakah ini pertanda bahwa langkah diversifikasi Indi mulai membuahkan hasil? Namun, di sisi lain, kita juga perlu melihat bahwa ekuitas Indi mengalami sedikit penurunan. Pada Juni 2024, ekuitas mereka tercatat sebesar 1,36 miliar dolar Amerika, sedikit turun dari 1,37 miliar dolar Amerika pada Desember 2023. Penurunan ini, meskipun tidak signifikan, menimbulkan pertanyaan. Apakah ini dampak dari investasi besar-besaran yang dilakukan Indi di sektor non-batubara? Atau ada faktor lain yang berperan? Peningkatan aset dan penurunan ekuitas ini seolah menciptakan dinamika yang penuh teka-teki. Mungkin, langkah-langkah strategis yang diambil Indi saat ini sedang memasuki fase yang sangat krusial, di mana risiko dan potensi keuntungan berada dalam keseimbangan yang tipis. Apakah Indi berhasil menjaga keseimbangan ini di paru ke-2 2024? Atau justru akan ada kejutan lain yang akan mengubah peta persaingan industri energi di Indonesia? Satu hal yang pasti, pergerakan keuangan Indi di semester ke-2 2024 akan menjadi sorotan banyak pihak. Bagaimana mereka akan memanfaatkan peningkatan aset ini? Apakah ekuitas yang menurun akan menjadi hambatan? Atau justru peluang untuk memperkuat posisi mereka di sektor energi yang sedang berkembang pesat? Tidak hanya aset dan ekuitas yang menarik perhatian, tapi ada satu lagi fakta penting yang perlu kita cermati, penurunan liabilitas Indi secara signifikan. Pada Juni 2024, liabilitas perusahaan ini menyusut dari 982 juta dolar Amerika di Desember 2023 menjadi hanya 613 juta dolar Amerika. Apa yang terjadi di balik layar? Mengapa beban kewajiban perusahaan ini tiba-tiba berkurang drastis? Apakah ini pertanda bahwa Indi telah berhasil melakukan restrukturisasi yang cerdik untuk menjaga kestabilan keuangan mereka? Pertama, penurunan liabilitas sebesar hampir 40% ini bisa menjadi langkah strategis Indi dalam mengurangi beban utang dan meningkatkan fleksibilitas keuangan. Dengan liabilitas yang lebih ringan, perusahaan memiliki lebih banyak ruang untuk berinvestasi di sektor-sektor yang sedang mereka kembangkan. Tapi di sisi lain, ini juga mengundang pertanyaan. Bagaimana strategi ini akan berdampak pada arus kas dan likuiditas Indi ke depannya? Namun, tidak bisa dipungkiri. Semester pertama 2024 adalah periode yang penuh tantangan bagi Indi, terutama dalam hal pendapatan. Mereka mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 28,4% dari 1,6 miliar dolar Amerika di semester pertama 2023 menjadi hanya 1,1 miliar dolar Amerika di 2024. Apakah ini merupakan efek langsung dari melemahnya pasar batubara? Ataukah ada faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kinerja pendapatan mereka? Penurunan pendapatan ini tentu menjadi perhatian utama, terutama ketika kita melihat betapa besarnya dampak fluktuasi harga komoditas terhadap perusahaan energi seperti Indi. Namun, dibalik tantangan ini, mungkin ada peluang tersembunyi. Dengan liabilitas yang telah berkurang drastis, apakah Indi sedang mempersiapkan langkah besar berikutnya untuk mengimbangi penurunan pendapatan ini? Apakah diversifikasi ke sektor non-batubara akan mampu menjadi penyelamat di tengah penurunan pasar? Satu hal yang pasti, keputusan-keputusan strategis Indi dalam beberapa bulan ke depan akan sangat menentukan arah perjalanan mereka. Dengan liabilitas yang lebih ringan, perusahaan memiliki potensi untuk mengambil langkah-langkah berani yang mungkin tidak bisa mereka lakukan sebelumnya. Apakah kita akan melihat pergerakan besar dari Indi di semester kedua 2024? Namun, penurunan liabilitas bukan satu-satunya perubahan signifikan yang terjadi pada laporan keuangan Indi. Ada hal lain yang patut kita soroti. Pengurangan beban kontrak dan penjualan. Pada semester pertama 2024, beban ini menyusut dari 1,3 miliar dolar Amerika menjadi 997 juta dolar Amerika. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya keras dari Indi untuk menekan biaya operasional mereka di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan. Tapi, apa yang mendorong penurunan beban ini? Apakah Indi telah menemukan cara baru yang lebih efisien untuk menjalankan operasinya? Meski penurunan beban kontrak dan penjualan ini seolah memberikan sedikit ruang bernapas bagi perusahaan, kita juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap laba bruto mereka. Di satu sisi, pengurangan beban ini tampaknya positif. Tetapi di sisi lain, laba bruto Indi justru mengalami penurunan yang cukup tajam. Dari 349 juta dolar Amerika di semester pertama 2023, laba bruto mereka merosot menjadi 199 juta dolar Amerika pada semester pertama 2024. Penurunan ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana strategi Indi untuk memulihkan margin keuntungan mereka? Mengapa laba bruto bisa turun secara signifikan meskipun beban sudah ditekan? Ini adalah pertanyaan yang menggelitik banyak pihak. Apakah penurunan laba ini akibat dari turunnya harga jual batu bara yang mempengaruhi pendapatan keseluruhan? Ataukah ada faktor lain yang turut berperan dalam menurunkan margin keuntungan Indi? Satu hal yang pasti, tantangan yang dihadapi Indi tidaklah sederhana, dan langkah-langkah strategis yang mereka ambil akan sangat menentukan apakah mereka bisa keluar dari tekanan ini dengan selamat. Penurunan laba bruto sebesar hampir 43% ini jelas merupakan sinyal bahwa perusahaan ini sedang menghadapi tekanan dari berbagai arah. Namun, bagaimana Indi merespons tekanan ini akan menjadi penentu nasib mereka di sisa tahun 2024? Apakah mereka memiliki strategi cadangan yang bisa memperbaiki kondisi ini? Ataukah diversifikasi yang mereka lakukan akan memberikan dampak positif yang mampu membalikan keadaan? Dalam situasi seperti ini, setiap langkah yang diambil Indi harus dipikirkan dengan sangat hati-hati. Perusahaan ini telah menunjukkan kemampuan untuk menekan biaya. Tetapi apakah itu cukup untuk mengatasi tantangan yang lebih besar? Terkait dengan penurunan pendapatan dan laba? Bisakah mereka menemukan solusi inovatif yang akan mengembalikan kinerja keuangan mereka ke jalur yang positif? Satu hal yang pasti, perjalanan Indi di semester ke-2 2024 akan penuh dengan dinamika yang menarik untuk kita cermati. Dengan beban yang sudah berhasil ditekan. Namun laba bruto yang menurun, apakah ini akan menjadi landasan bagi kebangkitan mereka? Ataukah kita akan melihat lebih banyak kejutan di bulan-bulan mendatang? Kami akan terus memantau dan mengabarkan setiap perkembangan penting. Karena perjalanan ini baru saja dimulai. Tidak hanya beban kontrak dan penjualan yang mengalami penurunan. Namun Indi juga berhasil menekan beban umum dan administrasi mereka. Dari 137 juta dolar Amerika di semester pertama 2023, angka ini turun signifikan menjadi hanya 92 juta dolar Amerika pada semester pertama 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya efisiensi yang dilakukan dalam berbagai aspek operasional. Tapi, bagaimana Indi bisa memangkas biaya administrasi ini tanpa mengorbankan kualitas operasional mereka? Apakah ini merupakan bagian dari strategi mereka untuk bertahan di tengah kondisi pasar yang menantang? Penurunan beban umum dan administrasi yang cukup drastis ini tentu mengundang pertanyaan lebih lanjut. Apakah pengurangan ini semata-mata hasil dari restrukturisasi internal? Ataukah ada inovasi lain yang memungkinkan Indi untuk mengoperasikan bisnisnya dengan lebih efisien? Langkah-langkah apa saja yang mereka ambil untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka? Selain pengurangan beban operasional, Indi juga mencatat penurunan dalam beban pajak penghasilan. Dari 51 juta dolar Amerika di semester pertama 2023, beban pajak ini turun menjadi 34 juta dolar Amerika pada semester pertama 2024. Penurunan ini tentu memberikan ruang bagi perusahaan untuk menjaga likuiditasnya di tengah penurunan pendapatan. Namun, apa yang menyebabkan penurunan beban pajak ini? Apakah ada kebijakan baru atau strategi perpajakan yang diterapkan oleh Indi untuk mengurangi kewajiban pajak mereka? Penurunan beban pajak penghasilan ini mungkin merupakan langkah yang diambil Indi untuk menjaga agar beban finansial mereka tetap terkendali. Namun, dibalik penurunan ini, kita harus bertanya-tanya, bagaimana strategi perpajakan ini akan berdampak pada jangka panjang? Apakah ini akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi perusahaan? Ataukah hanya sekadar solusi sementara di tengah situasi yang menantang? Dengan beban umum, administrasi, dan pajak yang berhasil ditekan, Indi tampaknya telah berusaha keras untuk menjaga stabilitas keuangan mereka. Tapi, apakah pengurangan ini cukup untuk mengimbangi penurunan pendapatan dan laba bruto yang telah mereka alami? Bisakah strategi efisiensi ini menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan? Ataukah kita akan melihat tantangan lebih lanjut yang harus dihadapi perusahaan ini? Perjalanan Indi di paru ke-2 tahun 2024 masih penuh dengan ketidakpastian. Namun, satu hal yang pasti, setiap langkah yang mereka ambil akan diawasi dengan seksama oleh para pelaku pasar. Apakah efisiensi yang telah mereka capai akan memberikan dampak positif yang signifikan? Ataukah ada rintangan baru yang harus mereka hadapi di sepanjang perjalanan ini? Namun, dibalik segala upaya efisiensi yang telah dilakukan, Satu angka yang mencuri perhatian adalah penurunan tajam pada laba periode berjalan. Dari 108 juta dolar Amerika di semester pertama 2023, laba tersebut terjun bebas menjadi hanya 34 juta dolar Amerika pada semester pertama 2024. Angka ini jelas menandakan bahwa tantangan yang dihadapi Indi lebih besar, dari sekadar pengurangan biaya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Apakah penurunan ini mencerminkan dampak mendalam dari kondisi pasar yang tidak menentu? Ataukah ada faktor lain yang belum terungkap? Angka 34 juta dolar Amerika ini mungkin terdengar besar. Namun ketika kita melihat konteksnya, penurunan hampir 70% dari tahun sebelumnya. Ini adalah sinyal yang mengkhawatirkan. Apa yang menyebabkan laba ini menyusut sedemikian drastis? Apakah diversifikasi bisnis yang dilakukan Indi belum cukup memberikan kontribusi yang signifikan? Ataukah masih ada elemen risiko yang tidak terduga yang memengaruhi kinerja keuangan mereka? Dan yang lebih mengejutkan, ketika kita menyeroti metrik yang lebih mendalam, net profit margin Indi pada kuartal pertama 2024 hanya mencapai 1,7%. Angka ini menunjukkan betapa tipisnya margin keuntungan yang berhasil dipertahankan oleh perusahaan. Dengan margin yang sekecil ini, tantangan yang dihadapi Indi dalam menjaga profitabilitas tampaknya semakin berat. Tapi, apa yang sebenarnya mendorong margin keuntungan ini turun begitu drastis? Apakah ini berarti strategi yang diambil belum optimal? Ataukah ada faktor eksternal yang tak terduga yang turut memengaruhi? Net profit margin sebesar 1,7% ini bisa menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjaga profitabilitas di tengah fluktuasi harga komoditas dan persaingan pasar yang semakin ketat. Dengan margin yang begitu kecil, setiap perubahan kecil dalam operasi atau biaya bisa berdampak besar pada laba akhir. Namun, apakah ini akan memicu Indi untuk melakukan langkah-langkah strategis yang lebih berani di paru kedua, tahun 2024? Apakah ada peluang yang bisa mereka manfaatkan untuk memperbaiki margin ini? Penurunan laba dan margin keuntungan yang rendah ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang masa depan Indi. Apakah strategi diversifikasi yang mereka lakukan akan mampu mengubah situasi ini? Atau, apakah kita akan melihat pergeseran lebih lanjut dalam fokus bisnis mereka? Atau, satu hal yang pasti, langkah-langkah selanjutnya yang diambil oleh Indi akan sangat menentukan nasib mereka di pasar yang penuh tantangan ini. Dengan situasi keuangan yang penuh dengan ketidakpastian, para investor dan pelaku pasar akan terus mengawasi setiap perkembangan yang terjadi. Apakah Indi akan mampu bangkit dari tekanan ini dan kembali menunjukkan kekuatan mereka? Atau, apakah mereka akan menghadapi lebih banyak rintangan di sepanjang jalan? Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan analisis terbaru dan mendalam tentang perjalanan Indika Energy di sisa tahun 2024 ini. Namun, meskipun laba dan margin keuntungan menunjukkan penurunan, ada satu metrik lain yang tidak kalah penting. Return on Assets. Berdasarkan data semester pertama 2024, ROA Indi tercatat hanya sebesar 1,3 persen. Angka ini menggambarkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Dengan ROA yang rendah seperti ini, pertanyaannya adalah, apakah aset-aset yang dimiliki oleh Indi telah dimaksimalkan secara optimal? Atau, apakah mereka menghadapi tantangan dalam mengubah aset menjadi sumber pendapatan yang signifikan? Return on Assets sebesar 1,3 persen ini memang memberikan gambaran yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh Indi. Di satu sisi, ini bisa menjadi indikasi bahwa strategi yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan dampak yang diharapkan. Di sisi lain, ini juga bisa mencerminkan kesulitan dalam mengelola aset-aset baru yang diperoleh. Bagaimana Indi akan menangani tantangan ini? Apakah mereka memiliki strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset di paruh kedua tahun ini? Di tengah tekanan pada ROA, ada satu lagi indikator penting yang perlu kita cermati. Return on Equity. Berdasarkan data kuartal pertama 2024, ROA Indi hanya mencapai 3,4 persen. Ini adalah angka yang cukup rendah ketika kita berbicara tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham. ROA yang rendah ini mengisyaratkan bahwa Indi mungkin belum sepenuhnya memaksimalkan potensi ekuitas yang mereka miliki. Namun, apa yang sebenarnya menyebabkan ROA ini begitu rendah? Apakah ada faktor-faktor yang tersembunyi di balik angka ini? Return on Equity sebesar 3,4 persen ini memberikan sinyal bahwa tantangan yang dihadapi oleh Indi lebih dari sekadar fluktuasi pasar. Ini menandakan adanya masalah yang lebih dalam dalam hal profitabilitas dan efektivitas penggunaan ekuitas. Tapi, apakah ini berarti strategi yang mereka pilih, belum membuahkan hasil? Atau, apakah ini hanyalah langkah awal dari rencana jangka panjang yang akan memberikan hasil yang lebih baik di masa mendatang? Dengan ROA dan ROE yang sama-sama menunjukkan angka yang rendah, situasi keuangan Indi menjadi semakin kompleks. Namun, yang jelas, setiap keputusan yang mereka ambil sekarang akan sangat menentukan nasib mereka di masa depan. Apakah mereka akan berhasil mengatasi tantangan ini dan meningkatkan efisiensi serta profitabilitas mereka? Atau, apakah mereka akan terus berjuang di tengah tekanan yang ada? Selain ROA dan ROE, ada dua indikator keuangan lainnya yang memberikan pandangan lebih dalam tentang kondisi kesehatan keuangan Indi, debt-to-equity ratio dan current ratio. Pertama, mari kita lihat DER yang saat ini berada di angka 145,2%. Ini adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Ketika DER berada di atas 100%, itu berarti perusahaan memiliki lebih banyak utang daripada ekuitas. Dan dalam kasus Indi, rasio ini mengindikasikan bahwa utang mereka sangat signifikan. Namun, apa arti yang sebenarnya dari DER sebesar 145,2% bagi Indi? Apakah ini tanda bahwa perusahaan berada dalam posisi yang riskan? Ataukah ini bagian dari strategi mereka untuk memanfaatkan utang sebagai alat untuk mendanai ekspansi dan diversifikasi? Tingkat utang yang tinggi bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, itu memungkinkan pertumbuhan yang lebih cepat. Namun di sisi lain, itu juga meningkatkan risiko. Terutama jika pendapatan tidak cukup untuk menutupi pembayaran bunga dan kewajiban lainnya. Kemudian, ada current ratio yang saat ini berada di angka 239,6%. Rasio ini menunjukkan kemampuan Indi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang mereka miliki. Current ratio yang lebih tinggi dari 100% biasanya dianggap sehat. Karena itu berarti perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek. Namun, rasio yang terlalu tinggi juga bisa menandakan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang tidak digunakan secara efisien. Jadi, apa yang kita bisa simpulkan dari current ratio sebesar 239,6%? Apakah ini menunjukkan bahwa Indi memiliki likuiditas yang cukup untuk menghadapi tantangan keuangan yang mungkin muncul? Atau, apakah ini menandakan bahwa mereka memiliki aset yang seharusnya diinvestasikan lebih agresif untuk mendukung pertumbuhan? Apakah strategi konservatif ini tepat untuk menghadapi tantangan di paru kedua 2024? Atau, apakah mereka harus lebih berani dalam mengalokasikan sumber daya untuk meraih peluang yang lebih besar? Dengan debt to equity ratio yang tinggi dan current ratio yang juga cukup besar, Indi berada di persimpangan jalan yang menentukan. Bagaimana mereka akan mengelola utang yang signifikan sambil memastikan likuiditas yang cukup? Apakah mereka akan mengubah strategi mereka di paru kedua tahun ini? Atau, apakah mereka percaya bahwa strategi yang mereka jalankan saat ini akan membawa mereka menuju stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang? Setiap langkah yang diambil Indi dalam mengelola utang dan likuiditasnya akan menjadi penentu keberhasilan mereka di masa mendatang. Apakah mereka akan mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan dan risiko? Atau, apakah mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar di tengah tekanan pasar yang semakin ketat? Berbicara tentang kekuatan finansial, salah satu indikator yang paling mencerminkan stabilitas dan kemampuan bertahan perusahaan adalah arus kas. Pada semester pertama 2024, Indi berhasil menghasilkan arus kas dari aktivitas operasional sebesar 30,6 juta dolar. Angka ini menjadi cerminan bagaimana perusahaan mampu menjaga likuiditasnya meskipun menghadapi tantangan berat di tengah fluktuasi pasar yang tidak menentu. Namun, apa sebenarnya yang bisa kita baca dari arus kas operasional sebesar 30,6 juta dolar ini? Apakah ini menunjukkan bahwa Indi memiliki manajemen keuangan yang solid? Mampu menjaga kelancaran operasional tanpa harus tergantung terlalu banyak pada pembiayaan eksternal? Atau, apakah angka ini juga menjadi tanda bahwa mereka harus lebih berhati-hati dalam mengelola pengeluaran mereka agar tetap berada di jalur yang aman? Lalu, mari kita lihat gambaran besar arus kas Indi hingga akhir Juni 2024. Dalam rentang waktu tersebut, total nilai arus kas perusahaan mengalami peningkatan signifikan sebesar 198,6 juta dolar. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan stabilitas keuangan, tetapi juga memberikan gambaran bahwa Indi mampu mempertahankan posisi kas yang kuat di tengah tekanan bisnis dan penurunan kinerja di semester pertama. Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah, dari mana datangnya peningkatan signifikan ini? Apakah ini hasil dari strategi yang matang dalam mengelola likuiditas? Atau mungkin ada langkah-langkah tak terduga yang diambil Indi untuk memperkuat posisi kas mereka? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana mereka akan memanfaatkan arus kas yang kuat ini untuk mendukung ekspansi di semester ke-2 2024? Di balik angka-angka ini, tersembunyi keputusan-keputusan penting yang telah dan akan diambil oleh manajemen Indi. Apakah mereka akan memilih untuk memperkuat cadangan kas sebagai bantalan menghadapi ketidakpastian? Atau, akankah mereka berani mengambil langkah lebih agresif dengan memanfaatkan arus kas yang ada untuk mempercepat proyek-proyek baru dan peluang bisnis non-batubara? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi kunci bagi masa depan Indi. Peningkatan arus kas sebesar 198,6 juta dolar hingga akhir Juni 2024 memberikan Indi peluang emas. Namun, apakah mereka akan memanfaatkan peluang ini dengan bijak? Langkah apa yang akan diambil selanjutnya untuk memastikan arus kas yang kuat ini tidak hanya bertahan, tetapi juga terus tumbuh? Saat kita menelusuri neraca keuangan Indi, ada dua sumber pendapatan yang memancarkan sinyal positif di tengah tantangan yang dihadapi perusahaan. Salah satunya adalah pendapatan dari aktivitas investasi yang mencapai 153,4 juta dolar. Angka ini memberikan kilasan bahwa Indi tidak hanya berfokus pada operasional utama, tetapi juga melakukan diversifikasi investasi yang cerdas untuk memperkuat fondasi keuangan mereka. Namun, pendapatan sebesar 153,4 juta dolar dari aktivitas investasi ini bukan sekadar angka. Apa yang mendasari kesuksesan investasi ini? Apakah ini hasil dari portofolio yang terdiversifikasi dengan baik? Atau mungkin ada beberapa langkah strategis yang diambil oleh tim manajemen keuangan Indi? Dan bagaimana investasi ini berkontribusi terhadap stabilitas jangka panjang perusahaan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mulai terlintas di benak kita. Tak hanya dari sisi investasi, Indi juga memperoleh pendapatan sebesar 14,5 juta dolar dari aktivitas pendanaan. Pendapatan dari pendanaan ini menandakan bahwa Indi memiliki akses ke sumber pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan. Namun, apa yang membuat angka 14,5 juta dolar ini begitu penting? Bagaimana perusahaan mengelola dana ini untuk mendukung operasional mereka? Dan yang lebih menarik, apakah ini bagian dari strategi besar untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan di tengah gejolak pasar? Angka 14,5 juta dolar dari aktivitas pendanaan ini mungkin tampak kecil jika dibandingkan dengan pendapatan dari investasi. Tetapi ini bisa menjadi petunjuk penting tentang bagaimana Indi merancang struktur keuangannya. Apakah mereka berfokus pada pendanaan jangka pendek yang cepat dan fleksibel? Atau mungkin ada strategi pendanaan jangka panjang yang lebih mendalam, yang sedang diterapkan? Dan bagaimana semua ini sejalan dengan tujuan besar Indi untuk mendiversifikasi bisnis dan memperkuat kinerja? Dengan pendapatan investasi sebesar 153,4 juta dolar dan pendapatan pendanaan sebesar 14,5 juta dolar, Indi menunjukkan bahwa mereka memiliki berbagai alat dan strategi untuk tetap tangguh di tengah ketidakpastian. Namun, pertanyaan besar yang tersisa adalah bagaimana mereka akan memanfaatkan pendapatan ini? Akankah dana ini dialokasikan untuk proyek-proyek baru yang ambisius? Atau justru akan digunakan untuk memperkuat struktur keuangan yang sudah ada? Dalam waktu dekat, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah strategis ini akan mempengaruhi perjalanan Indi di semester ke-2 2024. Keputusan-keputusan ini bisa menjadi faktor penentu. Apakah mereka akan berhasil mengatasi tantangan yang ada atau justru menemukan jalan baru menuju pertumbuhan yang lebih besar? Tetaplah bersama kami, karena cerita ini masih jauh dari selesai, dan langkah-langkah berikutnya bisa menjadi penentu masa depan Indi. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!